Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar Pemirsa Surabes TV? Setelah keras saja, saya Ade Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karybosi. Dan Pemirsa, jika kita menghitung hari, menghitung minggu dan juga bulan, ini tidak lama lagi kita dihadapkan dengan pilkanda serta. Dan banyak Pemirsa mungkin berkaitan-tanya bagaimana dengan daftar pemilihan tetap nanti, pengawasannya seperti apa, terus pengaturan-pelanggaran pemilu nanti ini seperti apa. Sekarang kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Ali Ahmuranto, pengamat politik dari Universitas Asanudin. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Kemudian dari bawah selu-sel ada Bapak Amrayadi Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sepertinya sibuk-sibuk ya Pak? Iya, ini teman-teman di daerah harus di-backup. Baik, mungkin saya pertama ke Bapak Amrayadi dulu. Pak Amrayadi ini kan tidak lama lagi pilkanda serentak ini kita sudah diperhadapkan. Nah, untuk pengawasan dari daftar pemilih tetap nanti kan biasanya di priori-priori sebelumnya ada yang dikeluhkan seperti data-data yang ganda dan lain sebagainya. Seperti apa ini pendapat dari Pak Amrayadi? Baik, terima kasih. Saya kira memang soal data pemilih ini adalah soal yang selalu bermasalah saja dari setiap pemilu dan pemilu ke pemilu. Itu seiring dengan proses pendataan pemilih kita atau terkait dengan administrasi kependukan kita. Nah, yang kedua adalah soal termasuk partisipasi masyarakat untuk mendapatkan KTP elektronik. Nah, berkaca dari pengalaman pemilu sebelumnya tentu kita dalam pemilu-pemilu selanjutnya atau pemilu hari ini tentu memperbaiki segala proses-proses yang ada. Nah, termasuk misalnya ketika kita mencermati, di pilih kemarin ada beberapa kali perubahan dari DPT, DPT HP 1, 2, dan 3. Nah, itu demi menjamin hak sejenal warga. Nah, ada beberapa problem-problem data pemilih yang sering muncul. Misalnya adalah pemilih yang tidak dikenal, lalu pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang berstatus TNI-PORI, pemilih yang bukan penduduk setempat dan pemilih ganda, serta pemilih di bawah umur dan pemilih yang indah-domisili. Sebuah dengan hal tersebut, kami sejak dimulainya tahapan pemutakhiran data pemilih, pra-coklit sampai dengan coklit, melakukan pengawasan di masing-masing tingkatan. Nah, taruhlah misalnya di proses coklit kemarin, teman-teman di tingkat bawah, itu melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU. Hanya memang persoalan yang kita hadapi adalah ketika KPU sedikit menutup akses data terhadap bawah selu. Namun banyak cara juga yang kami lakukan untuk mengakuratkan teman-teman di lapangan, sehingga secara berjenjang direkap mulai tingkat desa, kelurahan, kecematan, sampai dengan reka kebupaten, bawah selu senantiasa memberikan saran perbaikan terhadap teman-teman di lapangan. Nah, dari saran-saran perbaikan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyelenggarah teknis dalam hal ini KPU dan jajarannya. Nah, selanjutnya dalam proses penetapan DPT kemarin, dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 16 Oktober, Bawaslu telah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk melakukan serangkaian kegiatan berupa konsolidasi data sebelum penetapan DPT. Dari temuan-temuan yang dilakukan, apa yang ditemukan oleh Bawaslu misalnya, itu sudah diperbaiki di tingkat rekap berjenjang, baik di tingkat kecamatan maupun tingkat desa kelurahan. Nah, berikutnya adalah terhadap proses pengecewakan Bawaslu terhadap by name, by address daftar pemilih sementara. Ditemukan berdasarkan analisis Bawaslu RI yang diturunkan ke Bawaslu Provinsi, terdapat daftar pemilih yang tidak lengkap, yaitu berupa NKK dan NIK sebanyak 71 yang tersebar di empat kebupaten. Pertama, Selayar, Goa, Baru, dan Lubu Timur. Kemudian, daftar pemilih yang elemen datanya tidak lengkap. Elemen data yang dimasukkan adalah alamat, tempat tanggal lahir, dan TPS yang tidak jelas. Itu sebanyak 2.773 tersebar di lima kebupaten kota. Pertama, Selayar, Goa, Lutra, Lutim, dan Raja Utara. Nah, selanjutnya pemilih ganda sebanyak 672 yang tersebar di sembilan kebupaten kota. Selayar, Bulukumba, Goa, Baru, Lutra, Lutim, Torut, dan Makassar. Nah, atas temuan tersebut, Bawaslu, kebupaten kota langsung melakukan pertemuan koordinasi dengan KPU kebupaten kota untuk melakukan pengecewakan bersama terhadap hasil pengecewakan Bawaslu RI terhadap data DPS. Nah, proses pencermatan bersama tersebut harus dilakukan sebelum penetapan DPT dan KPU telah menindaklanjuti. Artinya bahwa terhadap temuan-temuan Bawaslu, sesuai dengan perbawaslu nomor 21, bahwa ketika terdapat temuan dugaan pelanggaran administrasi, maka langkah yang pertama dilakukan oleh Bawaslu adalah memberikan saran perbaikan. Jika saran perbaikan tidak ditindaklanjuti, maka kemudian dikeluarkan rekomendasi. Nah, seluruh hal yang telah kami sampaikan di sini, karena sudah diselesaikan dalam saran perbaikan, maka tidak ada rekomendasi terkait dengan daftar pemilihan telah ditetapkan paling terakhir kemarin di tanggal 16 Oktober. Saya kira itu penggambaran awal terkait dengan proses pengawasan terkait dengan daftar pemilih. Nah, daftar pemilih ini saya kira meskipun sudah dicermati, bukan berarti bahwa tidak ada residu-residu. Ini juga menjadi pekerjaan Bawaslu kembali untuk mencermati DPT yang telah ditetapkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Pak Amradi, kalau misalnya di TPS kan biasanya banyak juga kita temukan yang datang ke TPS ini bukan membawa undangan, tetapi hanya membawa KTP dan kakak seperti ini, memang di luar dari daftar yang mendapat undangan seperti itu. Nah, nanti bagaimana caranya untuk memperifikasi apakah memang ini data real ataukah ini sudah ganda nanti? Seperti apa nanti di gambarannya, Pak Amradi? Ya, pengguna KTP atau kakak di hari A itu memang dijamin juga dalam undang-undang. Untuk menjamin hak posisional warga yang secara kebetulan luput atau tidak masuk dalam DPT, di satu sisi penduduk yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk daftar sebagai pemilih. Maka kita pun juga mendorong agar bagi warga yang belum terdaftar untuk DPT untuk menyampaikan secara dini. Dan Bawaslu melakukan penelusuran secara dini untuk memetakan setiap TPS-nya, berapa pemilih berikut identitasnya, untuk memastikan bahwa pemilih yang bersangkutan belum terakomodir dalam DPT sehingga memudahkan bagi Bawaslu untuk melakukan pengawasan pada hari A nantinya. Karena kami sudah mempunyai data-data. Di samping itu juga kita berkondigasi dengan penyelenggara teknis. Karena verifikasi yang dilakukan di hari A adalah sesuatu hal yang memang tidak rumit. Kita lihat bahwa KTP Letron itu memuat RTRW, tetapi kan tidak semua memiliki RTRW. Sehingga kita tidak dapat memastikan secara pasti bahwa pemilih yang bersangkutan yang membawa KTP-KTPS adalah pemilih yang benar-benar belum terdaftar di TPS lain. Tetapi saya kira KPU juga menyusun strateginya untuk memberikan aplikasi online untuk mendeteksi itu. Karena memang pemilih yang menggunakan haknya di hari A dengan menggunakan KTP atau DPTP ini kan selalu saja menjadi residu-residu masalah. Bahkan temuan-temuan yang kita dapatkan adalah ternyata pemilih yang kemari masuk dalam DPTP sesungguhnya adalah pemilih yang, apa DPK, pemilih yang sudah terdaftar di DPT hanya saja kebetulan dia menggunakan KTP Letroniknya bukan di TPS itu. Sehingga tidak bisa di-decheck. Dan tetapi teman-teman Mbak Waslu juga sudah memastikan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan haknya sebanyak lebih dari satu kali. Kalau ini terjadi maka tentu dilakukan yang namanya PSU atau Pemilu Suara Ulang. Baik, terima kasih Pak Amriyadi. Saya ke Pak Ali Arminandu selaku pengamat. Dari pandangan Pak Ali sendiri kalau melihat setiap adanya pilkada atau pemilu ini kan pasti adanya banyak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Nah, salah satunya ini kalau misalnya data mengenangkut dengan daftar pemilih tetap, kan biasanya memang ada yang data ganda dan sebagainya. Sekarang pandemi COVID-19, kita nggak tahu ini apakah memang masih berada di daerah Kota Makassar. Mungkin contohnya apakah dia sudah kembali ke daerahnya, ini kita nggak tahu juga nanti bagaimana datanya. Nah, pendapat dari Pak Ali sendiri melihat kondisi pilkada serentak ini di tengah pandemi terkait dengan daftar pemilih tetap seperti apa? Ya, saya rasa memang setiap pilkada dilaksanakan, bukan saja pilkada saya rasa, baik pilek maupun pilpres juga, yang selalu jadi masalah utama adalah daftar pemilih tetap. Yang setiap saat berubah-ubah dan setiap pilkada mau dilaksanakan, pasti kembali mulai dari nol lagi. Dalam artian datanya, data lama dikerja ulang. Padahal misalnya begini, di Makassar, saya cerita-cerita sama teman-teman di KPU Makassar, saya ngomong sama KPU Makassar, ternyata mereka harus mulai dari data muntah lagi. Beberapa KPU juga mengumumkakan hal yang sama. Nah, ini berulang setiap tahun. Nah, di sisi lain bahwa jumlah misalnya daftar pemilih ganda, pemilih-pemilih ganda, atau pemilih yang sudah meninggal terus namanya masih ada, lalu kemudian pemilih yang sudah pindah tapi masih terdaftar di DAPI lamanya, dan seterusnya. Ini semua menjadi persoalan. Dan yang membingungkan kemudian adalah kita tidak pernah bisa lepas dari masalah ini. Padahal setiap pemilih dilaksanakan, ini terus diperbaiki. Nah, pertanyaannya kemudian apa yang salah dengan sistemnya? Kenapa harus mulai dari awal lagi? Nah, memang tidak bisa kita pungkiri bahwa sumber kekacauan awal DPT ini kan ada pada kacaunya administrasi data kependudukan kita. Banyak misalnya penduduk-penduduk yang meninggal, tidak terdeteksi, tidak dilaporkan oleh keluarganya, sehingga kemudian ketika pemilu dilaksanakan, namanya masih muncul. Bahkan ada yang sampai sudah meninggal 10 tahun, namanya masih ada dalam DPT. Ada yang sudah pindah dari sekian 10 tahun, tapi namanya masih ada dalam DPT. Nah, ini juga ternyata kemudian menjadi sebuah celah untuk melakukan kecurangan-kecurangan. Seperti misalnya di lapangan, pernah kita temukan, dalam penelitian kita ada orang yang memperdagangkan surat suara. Nah, itu diambil dari pemilih-pemilih yang, apa? Itu diambil dari pemilih-pemilih yang sudah meninggal, maupun yang datanya ganda atau yang sudah pindah lokasi dan tidak jelas di mana lagi. Nah, dalam kasus Makassar, tentu saja dalam pandemi ini banyak kemudian orang-orang yang mungkin sudah punya KTP Makassar, tapi akibat pandemi ini mungkin sudah banyak yang balik ke kampungnya dan itu jadi masalah nantinya. Yang pertama mungkin namanya masih terdaftar, undangan pemilihnya masih ada, tapi orangnya sudah tidak ada dan ini sangat rawan disalahgunakan gitu. Karena kita bilang ada mafia-mafia juga yang mengincar suara yang tidak saya inginkan. Ini kemudian digunakan untuk kepentingan ekonominya dan segala macam. Memang mestinya ada perbaikan terhadap sistem dalam penyusunan DPT ini, sehingga setiap mau melaksanakan pilkada ataupun pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak perlu mengulang lagi dari awal, tapi memperbaiki data. Tinggal mengecek kembali data terakhir yang sudah ada. Nah, ini yang perlu kita pikirkan, tapi memang sumber masalah utamanya dulu yang saya rasa yang perlu dipenai. Bagaimana kita membenahi sistem administrasi kependudukan, bagaimana kemudian nomor induk kependudukan itu kemudian menjadi identitas tunggal bagi penduduk, supaya ini mencegah tumpang tindih data, saya rasa. Dan saya rasanya kan sudah tidak susah lagi, karena kita sudah melakukan digitalisasi administrasi kependudukan, karena memang tinggal bagaimana wheel... Monitoring seperti itu ya? Iya. Artinya tinggal pengawasannya bagaimana, jadi tidak memulai dari awal lagi data-datanya, tapi tetap adanya monitoring mengikuti arus dari perkembangan DPT itu ya Pak Ali ya? Iya, iya, betul. Baik. Dan kita sekarang sudah terhubung bersama dengan Bapak Uslimin dari KPU Sulsel. Assalamualaikum Pak Uslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Uslimin, ini tadi kita membahas seputar DPT. Boleh tahu informasi terkait dengan daftar pemilih tetap? Karena kalau dari informasi, selayar paling sedikit dan Makassar paling banyak ini data-nya Pak. Iya, betul. Jadi dari 12 kabupaten-kota yang telah menyelesaikan DPT-nya, selayar itu 93 ribu sekian ya, kemudian Makassar 901 ribu. pemilihnya itu secara total di Sulsel ada 3.390.233 pemilih. Dengan laki-laki 1.663.200. Dan perempuan 1.737.033 orang. Nah, yang paling kecil memang selayar ya, di bawah 100 ribu. Terus yang terbesarnya Makassar, diikuti Kabupaten Goa. Baik, Pak Uslimin, dari data tersebut, apakah itu sudah mencakup seluruhan data pemilih? Karena kan biasanya, kalau ada orang yang ingin KTPL sebiasa tidak mendapatkan ketidangan dan sebagainya, dia hanya mengawal KTP dan Makassar, apakah itu sudah termasuk keseluruhan, atau memang masih ada yang belum masuk? Jadi, ini semua sudah masuk, sudah selesai. Bahwa ada yang baru mengurus KTPL dan baru pindah ke satu wilayah daerah pemilihan, setelah DPT ditetapkan, maka dia dimungkinkan untuk memberikan suaranya pada hari H9 Desember dengan memperlihatkan KTPL-nya. Dia dikategorikan sebagai pemilih tambahan, DPTB. Tapi, tidak ada lagi untuk penambahan DPT itu sampai sejauh ini, sesuai dengan regulasi yang berlaku, tidak ada sudah selesai di sini. Tapi, ada fakta menarik ini, bahwa dari 3.390.233 pemilih di 12 kabupaten kota di Sulsel, itu ada 168.000 sekian, saya tidak hafal langkah pastinya, yang belum perekaman KTPL. Nah, yang sudah perekaman tapi masih dalam bentuk suket dikasih oleh Duk Capil, atau PC KTPL-nya belum diterima, 17.000. Jadi, hanya 3,2 juta yang sudah menerima KTPL-nya. Berarti, Pak Sunil, yang memang sudah mencukipi usianya, tapi belum mempunyai KTP elektronik, hanya menggunakan suket dan lain sebagainya, itu sudah dikategorikan daftar pemilih tambahan seperti itu? Bukan, itu daftar pemilih, masuk pemilih. Kalau dia pada saat pemutahiran dan penelitian kemarin, pencoklat itu, pencoklat dan penelitian yang dilakukan oleh 12 kabupaten kota selama 30 hari, dimulai dari 15 Juli sampai 13 Agustus. Yang PPDP gitu ya? Itu masuk DPT. Meskipun dia belum perekaman KTPL, tapi dia diyakini orangnya ada, berusia 17 tahun ke atas, atau belum 17 tahun, tapi kemudian dia sudah menikah dan punya aktenika, dan punya KTPL, pasti masuk. Kalau dia ditemukan yang ada di tempat, dia terbukti bahwa dia adalah penurus tempat. Baik, terima kasih Pak Uslim, sepertinya Pak Uslim lagi sudah mengendarai kendaraan, hati-hati di jalan Pak, ini saya kembali melanjutkan ke narasun lainnya.